Intro Roy Kiyoshi belakangan menjadi perhatian publik usai mengaku sedang menjalin hubungan dengan janda dua anak. Wanita tersebut diketahui bernama Belali. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang, like, comment, dan share. Selamat menonton! Tidak hanya itu, peramal satu ini diketahui siap untuk menjalani batera rumah tangga bersama. Namun, Roy Kiyoshi juga mengatakan keinginannya untuk berhenti menjadi peramal. Lantas, apa alasan Roy Kiyoshi? Roy Kiyoshi belakangan menjadi perhatian publik. Pasalnya, peramal satu ini mengaku sedang menjalin hubungan dengan janda dua anak yang bernama Belali selama satu tahun. Hal ini terungkap saat Roy Kiyoshi menjadi bintang tamu dalam salah satu program TV. Dia menceritakan sudah terpikat dengan pesona Belali saat pertama kali bertemu. Aku seminar di Surabaya tahun 2018, dekatnya baru sekarang ini sih. Dia itu sosok ibu dua anak yang baik, pintar masak dan paham dunia pengusaha, ucap Roy dilansir dari YouTube TransTV Official yang diunggah tanggal 5 Juli 2021. Walau terpaut usia yang cukup jauh yakni empat tahun, Roy mengatakan Bella adalah sosok yang mengayumi dirinya dan siap untuk menjalin hubungan rumah tangga. Namun, pria berusia 34 tahun itu menceritakan bahwa untuk mengadakan pernikahan di masa pandemi ini cukup sulit. Dia strong woman. Dia bisa menjadi ayah bisa jadi ibu. Dia punya pengalaman buruk dalam pernikahan. Artinya kalau kita membangun rumah tangga udah siap. Ada sebenarnya. Cuma karena pandemi kan bingung juga kan kita mau kawinnya gimana, jelas Roy. Di sisi lain, Roy Kiyoshi beberapa hari lalu menyebut kalau dirinya berniat berhenti untuk menjadi pramal. Hal ini berawal karena dirinya merasa lelah dan ingin mencoba profesi baru seperti pemain film atau sinetron. Sebenarnya aku lagi coba dunia baru. Sekarang lagi cobain sinetron. Terus aku akan coba ke akting lagi. Sinetron atau ke film juga. Terus jadi Indigo tuh capek bener-bener. Menguras energi. Menderita. Ucap Roy Kiyoshi. Sampai saat ini, Roy Kiyoshi diketahui sedang fokus untuk menjalin hubungannya dengan kekasih barunya. Bahkan, dia menyebutkan sejauh ini sudah berkenalan dengan anak kandung Belali.